Oke, selamat siang kita kedatangan Brio, ini Brio Gen 1 ya, Matic, ketika ada beberapa keluhan, ketika di rim itu bunyi grek, terus mau melakukan perawatan pakai jenap, promo, sama carbon pin juga, sama service rim 4 roda. Nah, sekilas, sekilas dicek, ada beberapa yang perlu segera diperbaiki, yang pertama, ini nanti kita coba perbaiki pakai isolasi yang lebih bagus, terus, minyak rem ini habis, minyak remnya ini habis, kelihatan tadi saat kita pindah, masuk ke dalam, nah ini remnya, remnya itu terlalu dalam, yang bunyi grek Niki ya Pak, loh, nah Niki, nah Niki, ini terlalu dalam Pak, Niki masih bisa nge-rem, cuman ini sudah mau blong, sudah mau blong kondisinya, Nah, secara visual, rem depan tipis, nanti kita akan lakukan pembongkaran untuk rem depan, belakang, kita lanjutkan pengerjaan dengan mekanik, selamat siang. Nah, Niki kondisi busi sebelum kami bersihkan, ya Niki kondisi busi setelah kami bersihkan, Niki memasukkan, kondisi busi setelah kami bersihkan, Niki kondisi busi setelah, Niki kondisi busi setelah kami bersihkan, di kotor-kotoran ini Oke selamat siang juga kan untuk laporannya dari mekanik tadi setelah di cek yang pertama ada filter kabin kabin air filter kondisinya sudah sangat kotor Hai terus selain itu untuk karya mesin cuma perlu dibersihkan tadi sudah di tune up carbon clean sudah ada di video yang sebelumnya sama ada ini Pak ini nah ini bautnya ini enggak ada oleh sudah dikawat seperti ini enggak apa-apa sih dikawat seperti ini Oke ada kemungkinan bautnya di sini itu patah nih dilihat deh nah nah ya buat ini nah ini oke terus untuk masalah di rim rem depannya seperti tadi visual dan cek visual ya tadi itu habis rem depannya terus untuk kaliper keluar kalipernya kotor kalau semisal mau dibersihkan ini tinggal dibongkar dulu kondisi kalipernya center nah lagi kondisi kalipernya kalau misal mau digantikan masrim ini dibersihkan dulu nanti kalipernya terus untuk disk brake yang mau awet dibubut tapi semisal mau hemat ini dipakai terlebih terlebih dahulu masih bisa terus yang rem belakang nah Niki bela silindri udah mulai remes ada remesan punya rem untuk kanvas rem belakangnya kanan masih oke terus ke bagian yang bermasalah Pak Niki nah ini yang menyebabkan remnya tadi belum Nek sampai sampai habis minyak remnya tadi itu belum remnya nah ini belakangnya ini bocor terus minyak rem itu keloprot atau membasai membasai kanvas rem nah akibatnya apa kanvas rem seperti ini jadi ini karena ini kan cuman perekatnya pakai lem nah ini kondisinya ya sudah lama pasti ini seperti ini nah untuk sarannya yang rem belakang ini belakang kanan kiri diganti ber silinder untuk kanvas remnya ini juga minta ganti ego untuk trombolnya masih bisa dipakai untuk rem depan kiri depan kiri juga sama depan kiri juga sama habis kalibernya misal mau dipakai Niki dipersihkan dulu Nek mau diganti kanvas remnya Niki dipersihkan dulu kalibernya oke gitu untuk estimasinya nanti via admin dia Pak selamat siang terima kasih Janoko AutoZone percayakan mobilmu pada ahlinya